Hai wakil Rabbi zidihi ilma belajarlah bahasa Arab katanya karena itu akan menambahkan kehormatan kalian apalagi sebagai muslim sebagai seorang muslim belajar bahasa Arab itu sangat penting karena itu akan sangat membantu dia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah akan sangat membantu dia dalam memahami literatur-literatur atau kitab-kitab ilmu Islam dia belajar fiqih lebih mudah belajar hadith lebih mudah belajar apa saja lebih mudah dengan apa dengan kemampuan berbahasa Arab jadi bagi orang Islam apalagi orang Arab bisa bahasa Arab itu menambahkan apa muru'ah atau kehormatan jangan kebalik orang Islam lebih bangga kalau anaknya pinter bahasa Inggris daripada pinter bahasa Arab anaknya tidak dibiasakan dengan bahasa Arab tapi lebih dibiasakan dengan bahasa Inggris atau kita sendiri yang masih muda-muda masih masa-masa kita belajar yang sampai kurang bangga dengan bahasa Arab lebih bangga dengan bahasa asing yang lain padahal bahasa yang paling kita perlukan adalah bahasa-bahasa Arab jadi muru'ah kita sebagai muslim kebutuhan utama kita bukan itu kebutuhan utama kita adalah ngerti bahasa Arab karena Quran kita bahasanya Arab hadith-hadith Nabi didapatkan dengan bahasa Arab semua ditulis dengan bahasa Arab tapi kan ada terjemahan 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 sekarang saudara sekalian terjemahan itu tidak bisa sepenuhnya mewakili atau menggantikan kitab aslinya karena tidak semua kalimat dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab itu memiliki kosa kata yang sama dalam bahasa Indonesia banyak kosa kata dalam bahasa Arab tidak kita jumpai kosa kata yang sama maknanya di bahasa kosa kata yang lain ya seperti halnya kalimat muru'ah kita maknai kehormatan itu karena apa adanya kalimat yang paling dekat kosa kata yang paling mirip itu dari maknanya sebenarnya enggak sama kita bisa memaknai muru'ah atau mengerti maknanya muru'ahnya sebenarnya itu seperti apa harus ngerti bahasa bahasa Arab hai 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 Terima kasih.